Halo guys, selamat datang kembali di My Spello, balik lagi bersama gue, Elo, oke, di video kali ini gue bakalan bicara tentang lagi-lagi Town Hall Premature, teman-teman, nah disini lebih berfokus kepada si Town Hall Premature ini, bisa ngapain aja, apa yang bisa kita lakukan dengan mempunyai Town Hall yang Premature, ya, Premature maksudnya disini belum waktunya kita mencapai level Town Hall tersebut, tapi kita sudah memilikinya gitu guys, gitu, biasanya ciri-cirinya defense-nya lemah, dinding-nya jelek, ya, level hero-nya rendah kayak punya gue, itu persis banget yang gue Premature ya, tapi gue lagi kejar biar tidak Premature lagi, kita bakalan mulai dari hal yang pertama, ini khusus untuk pemula ya, bagi kalian yang baru aja mulai main COC, dan lagi nemuin keasikannya ya, gue saranin buat kalian, untuk segera upgrade Town Hall kalian berdasarkan panduan yang gue kasih nanti guys, dan gue sangat mewajibkan sekali untuk menjadi Town Hall yang Premature kenapa? kalau misalnya kalian tidak mengejar Town Hall, ya, menjadi Premature kalian jauh banget timpangnya dengan player-player yang sekarang guys apalagi kalau misalnya kalian masih di Town Hall level 6, level 7 ya sekarang itu udah Town Hall level 15 jenjang itu jauh banget guys, walaupun kalian berada di tier bawah gue rasa kalian bakalan lumayan kesulitan untuk apa ya, ngeluting harusnya bakalan lumayan sulit untuk ngimbangin, apalagi untuk ikut war makanya untuk itu gue saranin kalian prematurin akun kalian sekarang juga guys dengan panduan yang sebagai berikut kita bakalan lihat di bagian sini ada namanya Chief Journey perjalanan kita, teman-teman dari TH1 sampai dengan TH15 sekarang gue berada di TH15, of course nah, saran gue kalau misalnya kalian masih di antara TH1 sampai TH6 ya, kondisinya sekarang langsung aja upgrade ke Town Hall 7 tanpa pikir panjang kenapa bang? kenapa? karena di Town Hall 7 kita unlock hero yang namanya Barbarian King dan selain Barbarian King kita sudah bisa upgrade ya, unlock karakter baru hero baru itu adalah Dragon dimana Dragon ini lumayan berfungsi lumayan berguna untuk Town Hall-Town Hall yang masih rendah ya serangan udara itu sangat-sangat asik banget di Town Hall-Town Hall yang rendah guys karena itu kalau misalnya kalian berada di TH1 sampai TH6 langsung aja gas ke TH7 untuk unlock Barbarian King dan juga Dragon oke nah, kalau misalnya kalian sekarang sudah ada di Town Hall level 7 iya sekarang saran gue langsung kejar ke Town Hall level 9 guys kenapa? kenapa? karena di level 9 kita sudah ada Archer Queen kenapa gak langsung ke level ke level 8 dulu ngebang di level 8 apa yang lo unlock? lo cuma unlock PK Golem Valkyrie Poison Spell dan lain-lain nih yang menurut gue gak terlalu mengaruh signifikan ke dalam pertempuran selain mendapatkan hero tambahan oleh karena itu di TH9 Archer Queen itu sebagai ratu yang harus kalian dapatkan guys iya setelah kalian berada di level Town Hall level 9 kalian wajib lagi ngejar sampai TH11 nah ini kenapa nih TH11 kenapa harus di ngejar iya selain kita nanti kebuka defense yang baru yang namanya Inferno nanti ya dan juga tambahan X-Bow di level 11 ini kita sudah bisa pakai Super Troops dan juga unlock Grand Warden untuk dapetin ability kebel lagi-lagi tambahan hero guys jadi dia setiap dua level ya Town Hall 7 Town Hall 9 Town Hall 11 dan terakhir Town Hall 13 guys jadi sudah pasti kalau misalnya kalian sudah berada di Town Hall 11 sekarang nih ya kalian kejar langsung ke TH13 guys yes TH13 langsung kejar aja kenapa TH12 kita lewatin bang menurut lo TH12 ada apaan langsung aja kejar ke TH13 toh juga kalau misalnya TH12 juga untuk dapet ke TH13 kalian harus ke TH12 dulu pokoknya apapun yang kalian dapet nanti langsung loncat aja langsung ke TH13 guys walaupun kalian baru menginjak TH12 langsung gas TH13 lagi TH13 kita udah unlock jawaran royal dan sampai sini sampai sini saran gue stop dulu untuk upgrade TH kalian fokus untuk ningkatin defense nya dulu sesuai dengan arahan gue di video-video sebelumnya upload dulu yang bagian upgrade yang bagian core nya dulu core dan naikin level-level troop kalian ya laboratorium nya naikin semua level-level nya sampai kalian rasa cukup untuk di TH13 dan kalau misalnya udah cukup udah mendingin udah normal baru langsung kejar TH15 karena itu adalah tujuan akhir kalian untuk max out town hall guys selain di TH14 itu kalian bisa dapetin hero pad tapi walaupun kalian berhasil unlock hero pad ini butuh di upgrade dulu biar dia lebih OP dan hero pad untuk town hall level 14 itu bagi gue fungsinya belum terlalu menarik ya kayak yang pertama si robot ini itu dia cuma ngasih damage serangan langsung kayak jawaran royal ini bisa loncat-loncat juga yang ini bisa nge-heal yang kuda poni ada untuk nge-tank dan juga ada yang bagian udara ini gak terlalu OP-OP banget menurut gue tapi kalau misalnya udah tank A15 itu kan lock yang baru ada frosty dia bisa melambatkan defense ya biasanya expo-nya dia dilambatin jadi memperlambat serangan kepada kita teman-teman ada digi juga ya ini biasanya untuk nemenin jawaran royal ini biasanya digi ada poison untuk ngeracunin dan juga memperlambat efek slow dan juga ada phoenix phoenix ini bisa menghidupkan kembali hero kalian yang mati dalam jangka waktu tertentu 6-10 detik mungkin ya kalau gak salah nah itu ini sangat berfungsi banget karena di TH15 ini adalah tujuan terakhir kalian nah mungkin kalian sudah sadar ya dari awal sampai sekarang gue ngomongnya cuman gas terus gas terus upgrade TH upgrade TH upgrade TH kenapa gak di upgrade juga defense-nya oke jadi penjelasan gue simple-nya kayak gini kalian bermain COC itu untuk main gameplaynya atau kalian seneng ngatur-ngatur yang kayak gini nih ini di setting sini ini di setting sini ini di setting sini ini di setting sini kalian pihak yang mana kalau mas misalnya kalian cuman seneng ngatur-ngatur kayak gini doang gitu kan ngeliat-ngeliatin ya kalian max out aja bangunannya tapi kalau bagi gue esensi gue bermain COC itulah ketika gue pencet attack dan gue find match esensi gue bermain COC adalah ini guys ini esensi gue bermain COC jadi gue bodoh amat terkadang sama defense makanya gue menghancurkan untuk kalian itu prematur ya town hall-nya untuk ngejar-ngejar yang bagian ini guys ini yang kita kejar sebenarnya esensi dalam bermain dan unlock semua hero ya ini ini yang bagi gue tuh sampai sekarang gue masih main COC itu ya ini ya tuh kesenangan saat gue nge-attack itu loh turunin troops ya kan tuh seger seger rasanya guys tuh nge-attack guys wah segernya guys guys nikmat mana lagi yang didustakan kalau misalnya udah main COC gitu kan beda lagi tuh town hall dapet beh beh nikmat mana lagi ini sedap banget pokoknya guys tuh kalau misalnya kalian gak segera apa ya gak segera men memprematurkan diri mau sampai kapan guys ini bentar lagi board-bound king gue mati dan sekarang sudah dibantu sama phoenix tuh masih hidup dia tuh mati 6 detik doang karena masih level 1 guys tuh ini perkat town hall gue prematur gue sudah unlock semua hero gue dapet semua pair walaupun terkadang masih level 1 level 1 gak masalah yang penting esensi gue bermain COC itu max dapetnya hero gue dapet semua gue bisa pake spell untuk ningkatin level sampai dengan level max yang penting laboratoriumnya tercapai gitu guys esensi gue itu untuk prematur kita bisa dapetin semuanya walaupun belum level maksimal dan yang terakhir di dalam war kita bisa pake strategi si orang-orang yang bertown hal prematur ini untuk apa apa ya gue bilang untuk ngatur strategi misalnya gue kasih contoh disini deh kalau war biasanya town hall gue itu paling bawah guys nih nomor 24 udah masuk paling bawah guys nah biasanya kalau kayak nomor nomor 30 29 ya nah kayak gini nih level nomor 29 kita biasanya ngetack yang atas yang nomor 1 nih nomor 1 nomor 2 nomor 3 nomor 4 nomor 5 itu biasanya ditek sama yang nomor bawah ini menggunakan akun-akun prematur dengan level troop yang sudah max eh nantinya begitu guys jadi kita gak perlu pake akun yang ada di nomor 1 untuk ngetack sesama nomor 1 tapi gunain aja akun prematur yang dibawa untuk ngetack nomor 1 karena terkadang masih sama-sama aja dapet 2 bintang guys ya kita menggunakan strategi ini kalau kita gak yakin bisa ngeratain base tersebut gunain aja akun-akun prematur yang dibawah suruh attack biar dapetin 2 bintang terus juga kalau misalnya nomor 1 ngetack dapet 2 bintang juga ya sama aja gitu kan dan attack nomor 1 ini kita bisa gunain untuk attack yang nomor paling bawah biasanya defense-nya lebih mudah gitu guys biasanya itu strategi yang lumayan work sih untuk war terkadang nah kurang itu aja sih untuk TH-TH prematur apa aja yang bisa dilakukan banyak banget esensinya dan saran gue untuk prematurkan TH sekalian sekarang juga dan sesuaikan dengan timeline yang gue sudah sebutin tadi di perjalanan chief ini ya semoga bermanfaat jangan lupa di like comment share dan juga subscribe kita jumpa lagi di video berikutnya bye-bye ciao